Subhanallah, walhamdulillah, ala ilaha illallah, Allahu Akbar Ya Allah, kita bisa lihat nih kelakuan para jemaah setelah diberikan kebebasan oleh pemerintah Mereka melakukan hal-hal seperti ini, ini kurang baik ya, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini Dan Alhamdulillah, sahabat salam posisinya berada di sub nomor 3 InsyaAllah kita akan melaksanakan ibadah, sholat asar berjemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun, amin, ya Rabbul Alamin Alhamdulillah, di kesempatan siang menjelang sore, insyaAllah sahabat salam akan melaksanakan ibadah umrah Dan sekaligus ingin berbagi kepada sahabat dan sahabati suasana terbaru, situasi terbaru di Masjidullah Haram khususnya di Pelatarang Ka'bah Karena saya mendengar informasi dari saudara kita yang kerja di Masjidullah Haram Ternyata sekarang untuk pemakai kursi roda sudah tidak bisa masuk ke Pelatarang Ka'bah lagi Yang awalnya setiap pemakai kursi roda ketika melaksanakan tau berada di lingkaran paling dalam Dan ternyata sekarang sudah di alifungsikan yang awalnya sebagai tempat kursi roda Dan sekarang sudah difungsikan untuk para jam umrah yang melaksanakan tau pejalan kaki Oleh sebab itu kita lihat bagaimana suasana terbaru di sana, situasi dan kondisi terbaru di sana Pokoknya ikuti video ini sampai selesai Tentunya sahabat salam tidak antentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada semoga kalian semua diberikan kasih atas oleh Allah Diberikan panjang umur Dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya Dan yang punya hutang semoga Allah binasih hutangnya Dan semoga bisa datang ke alifatullah Bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah Amin ya Rabbul Alamin Dan saya bersama para jemaah Venture Travel Akan melaksanakan tawab Dan sekaligus Allah akan melaksanakan ibadah salat asar Oke kita akan lanjut sampai ketemu di tawab ya Rabbana Aatina Fid dunya Asana Wafil ahirati Asana Wakina Adab al-nar Wadkhilna Al-jannata Ma'al-abror Ya Aziz Ya Ghafar Ya Rabbul Alamin Bismillah 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 Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallah awla Wallah kuwata Wallah kuwata Illa billah Bin aliyyil adim Subhanallah Wallhamdulillah Wallah ilaha illallah Wallah ilaha illallah Wallahu akbar Wallah khawla Wallah kuwata Illa billah Illa aliyyil adim Subhanallah Wallah hamdulillah Wallah ilaha illallah Wallahu akbar Wallah khawla Wallah kuwata Illa billah Illa aliyyil adim Subhanallah Wallah ilaha illallah Wallah ilaha illallah Allahu Akbar Wala khawla Wala kuwata Illa billah Hilaliyyil adeem Allahumma Ijjalhu Hajjan Mabruran Wasaiyan Mashkuran Wazanban Magfuran Wa amalan Salihan Matbulan Matbulan Watijaratan Lantabur Ya alima Maafis sudur Ahrijni Ahrijni Ya Allah Allahumma Inni As'aluka Mujibati Rahmatika Waaza'ima Mawfiratika Wasalamata Min kul Ithmin Walghanimata Min kul Birrin Walfawza Biljanati Walnajaatah Minan Annar Rabbana Aatina Vid Dunya Hasana Wafil Wafil Akhirati Asana Wakina Adaban Nar Wa adahilna Aljannata Ma'al Abror Ya aziz Ya aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Kedepanan 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 selamat menikmati Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin Kita sekarang sedang menunggu pelaksanaan ibadah sholat nasar Baru kita dengarkan bersama suara adhan di masjidil haram dan posisi sahabat salam berada di samping wakum ibrahim Alhamdulillah suatu namanya yang sangat luar biasa Dan perlu diketahui oleh para sahabat bahwasannya sahabat salam berada di Multazam Pas di barisan nomor tiga Masya Allah Alhamdulillah Tentunya ini yang saya tunggu-tunggu Bisa sholat langsung di depan Multazam Dan bisa mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada semoga Allah sanatiasa memudahkan jalannya bisa datang ke Baitullah Bisa sholat di depan Multazam Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya kita bisa lihat jamah yang menunggu pelaksanaan ibadah sholat asar Dan hari ini kabar bahagia bahwasannya di depan Ka'bah sekarang sudah tidak ada lagi pemakai kursi roda Jadi untuk pejalan kaki yang melaksanakan Tawab semakin dekat ke Ka'bah Jadi untuk pemakai kursi roda maka dialih fungsikan diarahkan ke lantai dua Sekali lagi ini informasi yang perlu diketahui oleh para sahabat Ketika keluarga sahabat yang mau melaksanakan ibadah umroh untuk pemakai kursi roda sekarang dialihkan ke lantai atas Sedangkan untuk tempat jalur pemakai kursi roda yang awalnya posisinya ada di dalam Di samping Ka'bah dan sekarang dialih fungsikan untuk jamah pejalan kaki Dikarenakan dengan padatnya jamah umroh dari seluruh dunia Sehingga tidak memungkinkan untuk menampung tempat yang kecil ini Oleh sebab itu pemerintah memindahkan pemakai kursi roda ke atas Sedangkan yang jalurnya kemarin untuk kursi roda sekarang diambil dan dihususkan untuk para jamah Alhamdulillah dan ketika kita melaksanakan ibadah umroh semakin dekat kita dengan Ka'bah Subhanallah semoga Allah senantiasa memudahkan langkahnya sahabat dan sahabat semuanya Bisa segera sampai Kabupaten Allah bisa melaksanakan ibadah keceh dan umroh amin Ya Allah telah alamin Nah sahabat ini sudah komat Kita sholat asar dulu dan kita akan lanjut setelah pelaksanaan ibadah sholat asar Kita bisa lihat Masya Allah dan Baru Allah Tepuk suhas para jamah yang akan memaksanakan ibadah sholat asar Dikarenakan sekarang sudah tidak ada susu yang disesinkan lagi Dan padatnya Masya Allah dan Baru Allah dan kita posisinya semakin dekat dengan Ka'bah Amin Amin Allah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar berjemaah Dan kita bisa lihat antusias para jamah yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar di depan Ka'bah Semoga senantiasa Allah memudahkan sahabat dan sahabati Bisa segera sampai Kabupaten Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh Amin Amin Allah Umamin Dan kita menunggu pelaksanaan ibadah sholat jenazah Dikarenakan setiap selesai melaksanakan sholat fardu Selalu ada jenazah yang disolatkan di Masjidul Haram Dan Masya Allah kita bisa lihat antusias dan dekatnya kita Ketika berada di pelataran atau di depan Ka'bah Karena sekarang sudah perubahannya sudah diganti oleh pemerintah terkait dengan tidak adanya Pemakai kursi roda di depan Ka'bah Jadi otomatis lagi pejalan kaki Tambah dekat untuk menyentuh Ka'bah Dan kita bisa lihat posisi di sebelah kanan sahabat Masya Allah itu para jamah masih penuh Memadati di pelataran Ka'bah Tentunya para jamah yang semakin banyak dari seluruh dunia Menunggu sholat pelaksanaan sholat jenazah Dan kita bisa lihat ke depan kita Menuju ke Mahkong Ibrahim Dan kita lewat sebentar Dikarenakan ini padat banget Nah kita mau sholat jenazah dulu ya sahabat Dan kita akan menuju setelah sholat jenazah Dan tentunya sahabat salam tidak antitinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dari depan mulut tazam semoga Allah senantiasa memudahkan langkahnya Dimudahkan segala urusannya dan segerakan bisa sampai kebetulan Allah Bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah Amin Dan kita mau kebelakang sahabat Biar sahabat-sahabat juga tahu seperti apa suasana di belakang ini Posisinya sahabat salam berada di depan mulut tazam dan di samping Mahkong Ibrahim Ini kita bisa lihat sahabat Ini para jemaah-jemaah ketika diberikan kesempatan mencium Mahkong Ibrahim ini benar-benar Menakutkan ya Dikarenakan takutnya penyebaran covid semakin banyak ini Makanya barusan banyak jemaah ketika mendekat ke sini Langsung ditugur oleh pihak petugas kepolisian Dikarenakan tujuannya hanya satu ingin kenyamanan para jemaah Dan tidak semakin meluas penyebaran covid-19 Oleh sebab itu ini kelakuan yang kurang baik ketika dilakukan seperti ini Apalagi mereka yang banyak tidak memakai masker Kita bisa lihat di sini Banyak sekali jemaah yang mencium-cium kaca Mahkong Ibrahim ini Tetapi mereka tidak memakai masker oleh sebab itu Langkah lebih baiknya untuk ketika menyentuh cukup menyentuh saja Jangan sampai mencium berlebihan Dikarenakan banyak jemaah-jemaah yang lain juga melakukan hal-hal yang sama Dan kita bisa lihat antusias para jemaah Subhanallah ini sahabat Sambil kita keluar Karena kita sudah selesai pemaksanaan ibadah taufnya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh